Sorry, gak apa-apa kan? Saya yang salah, saya gak liat jalan pak. Oke, saya duluan ya. Hidup adalah tentang detik yang tepat dalam setiap kesempatan. Ini bukan soal menambah uang atau kebutuhan, tapi kepuasan untuk menantang diri sendiri. Itu kemampuanku, melihat 10 detik depan. Ram, lihat kiriman si bos. Wedi, koleksi langkah nih bud, dapet dari mana? Tau sendiri kan si bos, ada aja channelnya. Mas, boleh coba vinylnya? Boleh mbak, mari saya antar. Udah ngeliatin ini soalnya, boleh langsung dicoba? Oke. Terima kasih, mbak. Iya. Mau minta izin kan? Dasar tukang nubak gak paham lagi dah. Asli. Benerin tuh rambut, cabut dulu. Bisa melihat masa depan itu, banyak untungnya. Kayak gini. Mas, mau order makanan ya? Iya, habis ini ya mas. Oke, terima kasih ya. Hari ini, tepat 3 tahun ibu gak ada. Tapi, rasa kangen itu gak pernah hilang. selamat menikmati. Aduh, jangan datang lagi deh ke sini. Ini kan untuk pemula, bukan atlet seperti kamu. Pak Ariefisanya, masih jauh lah, Pak. Eh, Ram, anak-anak bakalan banyak yang latihan di sini. Gimana kalau kamu bantu saya? Ngeliatin mereka? Aduh, mana cocok aku, Pak. Ya sudah, pikir-pikir saja lagi ya. Kesempatan menguji kemampuan bisa datang ke apa lagi? Kayak sekarang. Ada kesempatan menunggu untuk diam, dulu. Eh, kok dia tahu? Sampai jumpa. Pak, aku pamitnya. Kenapa kamu? Enggak kenapa-napa, cuma kecapean aja. Oh ya, kalau kamu mau, jangan ragu cerita ke saya. Selamat siang ada yang bisa saya bantu. Selamat datang ke email. Suka masik apa? Sik-pop sih. Loh, kok beda? Kayaknya musiknya ini lebih ceria ya? Iya, musik kita lebih ceria. Kok mendingin aja deh? Oke. Kok bayarnya pakai QR bisa? Udah ya? Kamu bisa ngeliat masa depan juga? Kamu itu terlalu sering ngeliat ke masa depan. Coba deh, sesekali kamu ngeliat masa lalu. Pasti ada kebaikan di sana. Kasih ya. Kasih ya. Kasih ya. Kasih ya. Kasih ya saat katanya di sana. Ini siapa? Mari kamu sayang-sayang kayak gini. Ya temen paling sih. Temen apa kamu selingkuh ya? Balikin harika iya. Kamu selingkuh ya? Jujur sama aku. Ayo. Selingkuh apa sih? Jujur sama aku. Aku enggak kapan ngapain. Kalau itu temen kamu, kenapa temen? Kenapa mau anti-menono? Ya temen lama-lama kamu gak tahu. Kamu tapi biasanya. ición kebiasaan ya? Eh mas, mas. Jangan ikut campur ya, Mas? Enggak, enggak. Enggak gitu, Mas. Awas, Mas. Jangan mukul. Nanti tangannya sakit. Hei, hei, hei. Apa ini? Riput, riput. Sudah, sudah. Riput di sini. Selamat ulang tahun ya, Nak. Semoga kamu selalu menjadi orang yang baik. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan pun akan datang kepada kita. Ingat itu ya, Nak? Makasih ya, Bu. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Sakit, Pak. Masih, santan. Kamu enggak usah pulang ke kos. Istirahat aja dulu di sini. Kalau besok sudah mendingan, baru kamu pulang. Cepat. Cepat semua. Makasih, Pak. Kamu itu terlalu sering melihat kemas depan. Coba deh. Sesekali kamu melihat masalah. Masih ada kebaikan di sana. Tidak. Isi lalu itu terlalu sering melihat kemas depan. Masih ada 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 kemas depan. Ram Kamu sudah sholat? Udah pak Alhamdulillah Pak Saya mau cerita Kemarin saya ketemu sama perempuan Tapi dia bukan perempuan biasa Awalnya Saya ngelakuin kesalahan ke dia Tiba-tiba dia datang ke toko saya Dan ngasih saya pelajaran Jujur Saya ngerasa kesel banget Tapi Setelah saya pikir-pikir Sepertinya dia mau ngasih tau Apa yang saya lakukan itu salah Ram Mungkin Dia itu hidayahmu Coba tempuh terus jalan kebaikan Ya mungkin itu adalah jalan Kamu akan bertemu dia lagi Siang pak Ada yang bisa saya bantu? Saya mau lihat-lihat vinil Oh Silahkan pak Terima kasih ya Pak Pak Ya Saya mau minta maaf Kenapa ya? Saya pernah ngelakuin kesalahan sama bapak Jadikah kamu yang ambil Maaf pak Terima kasih ya Saya salut sama kamu Kamu berani jujur Oh iya Saya belum dapet vinil yang saya mau Tapi nanti saya pasti kembali lagi Baik pak Mungkin ini klise Tapi bersyukur pada Tuhan adalah soal kesadaran Sebuah fase hidup Yang di dalamnya ada soal bijak dalam bersikap Dan perhatikan setiap detik petunjuk yang ada Sesekali kamu naik masa lalu Pasti ada kebaikan di sana Kalau kita berkuat baik Maka kebaikan pun akan datang kepada kita Coba tunggu terus jalan kebaikan Dan mungkin itu adalah jalan Kamu akan bertemu dia lagi Pikir Resapi rasanya Dan niatkanlah untuk kebaikan Setidaknya Itu yang dirasakan saat ini Semoga bisa seterusnya Insya Allah Ayo yuk Ya benar kayak gitu Bidik targetnya Fokus Lepaskan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton